Pembersa jajaran kepolisian lalu lintas di Sidoarjo, Jawa Timur kembali memperlakukan tilang manual. Seorang pengendara menangis ketika terjaring razia. Seiring negang meningkatnya jumlah pelanggaran yang dilakukan masyarakat, pihak kepolisian kembali melakukan tilang secara manual pada lokasi yang tidak terjangkau atau E-TLE, atau tilang elektronik. Jajaran kepolisian lalu lintas di Sidoarjo turut melakukan operasi lalu lintas di Siumlah Titik, salah satunya di Bundaran Taman Pinang. Berbagai pelanggaran terjaring razia, dari mulai pengendara yang tidak memakai helm hingga tidak lengkapnya surat-surat dan perlengkapan kendaraan. Seorang pengendara pun terlihat menangis ketika kendaraannya diberhentikan oleh petugas karena dirinya tidak membawa kelengkapan surat kendaraannya. Selain itu, ia mengaku panik karena tidak membawa alat komunikasi. Bingung hubungi orang tua, tidak membawa apa-apa. Tadi mau kemana pakai sepeda motor? Biasanya tidak ada polisi ya? Biasanya tidak ditindak polisi? Tidak polisi tapi tidak nyegat-nyegat. Tidak nyegat-nyegat gini ya? Sekarang polisinya nyegat-nyegat gini ya? Yang kepolisian menyebut setelah dilakukan evaluasi, terjadi peningkatan pelanggaran yang dilakukan pengendara di wilayah yang tidak terjangkau oleh etli atau tilang elektronik. Bawaan untuk masyarakat juga dilakukan agar senantiasa dapat mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Menurut data kepolisian lalu lintas Sidoarjo, tercatat lebih dari 75 pelanggaran yang didominasi oleh pelanggaran pengendara, kendaraan bermotor, roda 2.